Setelah sebelumnya kita telah membahas tentang topik yang berjudul Cara Memberantas Terorisme Menurut Anime Naruto Dan satu lagi topik yang berjudul anime One Punch Man Dan Islam Sebagai Solusi Bagi Jepang Nah pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang topik yang berjudul Anime Tonika Kukawaii dan Pernikahan Dalam Islam Oke tanpa berlama-lama lagi mari langsung saja kita kupas pembahasannya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabar kalian? Semoga masih diberi kesehatan, kesempatan dan keceriaan Sehingga masih bisa menikmati suguhan video artikel-artikel berkualitas dari channel egagology Dan jangan lupa juga untuk like, subscribe dan share video dari kami ke grup chatting komunitas kalian Agar channel ini bisa menjadi wadah berkumpulnya bagi para wibu-wibu barokah di seluruh dunia Anime Tonika Kukawaii atau yang dalam bahasa inggrisnya juga disebut Fly Me To The Moon adalah sebuah anime yang diproduksi oleh studio anime bernama Seven Arcs Anime nya sendiri merupakan sebuah adaptasi dari manga yang berjudul Sama Terbitan salah satu perusahaan penerbit manga terbesar di dunia yaitu Soga Kukan Anime nya sendiri bisa dibilang sebagai anime yang masih cukup baru Karena anime ini baru dirilis pada tahun 2020 kemarin Sekedar info, saya sendiri baru mengetahui judul anime ini beberapa hari yang lalu Selain karena anime ini masih baru, genre yang ditawarkannya pun sebenarnya bukanlah genre yang cukup populer di kalangan Penggemar anime yaitu genre drama romantis Ya genre ini sendiri secara popularitas bisa dikatakan Kalah dibandingkan dengan judul-judul anime lainnya yang mengusung genre Sonnen Dan setelah saya menonton beberapa episode dari anime ini, saya cukup terkejut dengan konsep cerita yang lumayan unik Dan mungkin bisa dibilang agak sedikit aneh Karena di episode pertama saja kita langsung dibuat terkejut dengan adegan Sang main karakter yang bernama Nasa Yuzaki Tiba-tiba melamar seorang cewek yang baru saja ditemuinya di jalanan Yang bernama Tsukasa Lalu Tsukasa pun berjanji akan menikahi Nasa Setelah itu ia pergi berlalu begitu saja Setelah beberapa tahun kemudian, mereka akhirnya benar-benar menikah Padahal mereka baru bertemu dua kali Dan pertemuan itu pun adalah pertemuan kedua mereka Setelah berpisah sekian lama di pertemuan pertama Setelah kisah pertemuan yang unik di episode ke satu itu Di episode-episode selanjutnya, anime ini memang lebih banyak Dan lebih fokus menceritakan tentang keseharian Dan kehidupan lucu antara dua orang pasangan muda Yang bahkan belum cukup umur tersebut setelah mereka menikah Dan bagaimana kisah-kisah kecanggungan mereka Sebagai pasangan suami istri yang berusaha untuk membangun rumah tangga Yang berkesan dalam kehidupan mereka Adegan-adegan lucu banyak terjadi di anime ini Diceritakan bahwa setelah mereka sah menjadi suami istri Sang karakter utama yaitu Nasa Yuzaki Merasa malu dan canggung dengan fakta bahwa ia telah memiliki istri Sebagai pasangan hidupnya Yaitu seorang wanita cantik bernama Yuzaki Tsukasa Sehingga di anime ini seakan-akan mereka berdua terlihat Bukan sebagai suami istri seperti biasanya Tetapi lebih kepada seperti dua orang asing yang tinggal di satu rumah Dan yang lebih lucu lagi adalah Mereka pun tidur di tempat tidur masing-masing Kalau kita hubungkan adegan-adegan di anime ini dengan ajaran Islam Sepertinya anime ini memang memiliki imajinasi Seperti apa yang diajarkan dalam agama Islam Tentang konsep pacaran setelah menikah Dan konsep pernikahan dalam Islam itu sendiri Salah satu yang saya soroti disini adalah tentang pernikahan yang dilakukan oleh mereka berdua Dimana pernikahan yang dilakukan oleh Nasa Yuzaki ini Tidak terlalu dirayakan dengan bermewah-mewahan Resepsi megah ataupun perayaan-perayaan lainnya yang banyak menghabiskan biaya, dana, dan modal pernikahan Namun justru hal itulah yang membuat saya lebih terkesan dengan anime ini Dimana diceritakan bahwa mereka menikah hanya dilakukan di kantor catatan sipil Jepang Lalu setelah nama mereka tercatat sebagai suami istri dalam pernikahan tersebut Mereka hanya diberi sebuah bunga kecil sebagai hadiah pernikahan oleh petugas pernikahan tersebut Dan setelah itu akhirnya mereka pun kembali ke rumah Yuzaki seperti biasa saja Namun dibalik itu mungkin momen tersebut adalah sebuah momen yang sangat berkesan dan berharga bagi mereka Karena hal itu adalah pertama kalinya mereka memiliki pengalaman melakukan pernikahan walaupun hanya sederhana Bandingkan pernikahan-pernikahan yang biasa yang terjadi di sekitar kita Biasanya pesta pernikahan selalu identik dengan pernikahan yang mewah, menyewa gedung, menyewa tenda, ditambah dengan musik-musik yang menggelegar dan ramai Lalu makanan yang disediakannya pun biasanya adalah makanan yang spesial dan bahkan tak jarang juga makanan yang disediakan adalah makanan mewah Begitulah biasanya yang terjadi ketika seseorang melakukan prosesi pernikahan Ya sebenarnya semua hal itu tidak menjadi masalah jika mereka yang membuat pesta itu memiliki uang yang cukup dan bahkan lebih untuk merayakan pernikahan tersebut Bisa jadi ia juga adalah orang kaya, orang yang berkecukupan ataupun seorang komlomerat Namun di lain sisi ada juga beberapa kasus orang-orang di luar sana yang hanya demi melangsungkan pernikahan yang mewah dan megah Mereka rela meminjam uang dan menggadaikan segalanya hanya untuk mendapatkan pengakuan dari para tetangga, keluarga dan kerabat Jika dilihat dari sudut pandang mainstream dan anti mainstream, proses pernikahan yang menggunakan adat dan pesta-pesta meriah serta mewah tersebut Sebenarnya sedikit terlalu mainstream dan tidak mengikuti zaman Menurut saya sekarang ini adalah zamannya pernikahan dengan sesuatu yang sederhana, tidak terlalu bermewah-mewahan ataupun terlalu meriah Bukankah hal yang paling penting dari pernikahan itu justru adalah kesakralannya dan proses pernikahan tersebut Bukan hal-hal lainnya yang hanya bersifat sebagai perayaan dan bertujuan untuk dipamerkan kepada orang lain Bahkan di sosial media pun ada sebuah pernikahan yang viral karena hanya menggunakan mahar sepasang sandal jepit yang diserahkan kepada sang mempelai wanita Hal ini menjadi viral karena hal itu bisa dikatakan anti mainstream dan mungkin banyak yang berdecak kagum dengan sang mempelai wanita Karena ia rela dan mau memudahkan maharnya demi cintanya kepada sang calon suami yang ingin dinikahinya Dalam ajaran Islam pun dikatakan seperti itu, itulah mengapa apa yang diilustrasikan dalam anime Tonikaku Kawai ini sesuai dengan ajaran Islam tentang pernikahan Seperti yang dikatakan dalam dalil hadis yang berbunyi Rasulullah SAW bersabda Sebaik-baik pernikahan ialah yang paling mudah Hadis riwayat Abu Daud Dan juga dalam hadis riwayat Ahmad dikatakan Pernikahan yang paling besar keberkahannya ialah yang paling mudah maharnya Bahkan dalam sejarah pun pernah sekali terjadi pernikahan dimana seorang mempelai pria menikahi seorang wanita dengan mahar yang tidak terlalu mahal Dikisahkan pria tersebut menikahi seorang wanita hanya dengan sebuah mahar berupa hafalan ayat Al-Quran Hal ini tercantum dalam catatan hadis yang berbunyi Dari Sahul bin Sa'id al-Sa'idi, ia berkata Sesungguhnya aku berada pada suatu kaum di sisi Rasulullah SAW Tiba-tiba berdirilah seorang wanita seraya berkata Wahai Rasulullah, sesungguhnya dia telah menghibahkan dirinya untukmu Perhatikanlah dia, bagaimana menurutmu? Beliau pun diam dan tidak menjawab sesuatu pun Kemudian ia pun berdiri untuk yang ketiga kalinya dan berkata Sesungguhnya ia telah menghibahkan dirinya untukmu Perhatikan dia, bagaimana menurutmu? Kemudian berdirilah seorang laki-laki dan berkata Ya Rasulullah, nikahkanlah saya dengannya Beliau pun menjawab, apakah kamu memiliki sesuatu? Ia berkata, tidak Kemudian beliau pun berkata Pergilah dan carilah mahar walaupun cincin dari besi Kemudian ia pun mencarinya dan datang kembali kepada Rasulullah SAW Sambil berkata Saya tidak mendapatkan sesuatu pun walaupun cincin dari besi Maka Rasulullah SAW bersabda Apakah ada bersamamu hafalan dari Al-Quran? Ia berkata, ada, saya hafal surat ini dan itu Kemudian Rasulullah SAW bersabda Pergilah, telah aku nikahkan engkau dengan dia Dengan mahar berupa Al-Quran yang ada padamu Hadis Riwayat Bukhari Muslim Ini menunjukkan bahwa pernikahan dan mahar dalam Islam tidaklah harus membebani sang mempelai pria Bahkan sebuah mahar cincin besi pun diperbolehkan dalam Islam Yang penting niatnya adalah hal itu digunakan sebagai mahar untuk mempersunting wanita yang menjadi pasangan hidup bagi dunia Dan semoga juga menjadi pasangan hidup di akhirat kelak Ya, justru hal yang sederhana dan tidak membebani siapapun itu sangat dianjurkan dalam Islam Dan justru menjadikan sebuah pernikahan lebih berkesan dan lebih terasa kebahagiaannya Dibandingkan memaksakan sesuatu yang berlebih-lebihan Dan justru menjadikan prosesi pernikahan bukanlah sesuatu yang melegakan tetapi malah menjadi beban Dan dari adat-adat dan budaya pernikahan yang ada di Indonesia Menurut saya, justru ada satu adat istiadat budaya yang ada di Indonesia Yang membuat kedua mempelai pengantin merasa tersiksa dengan adat istiadat budaya tersebut Yaitu duduk seharian di kursi pengantin Ya, biasanya budaya ini memperlihatkan seolah-olah kedua pengantin menjadi raja dan ratu dalam sehari Namun menurut saya, ini bisa dikatakan sebagai sebuah siksaan Karena seperti yang kita ketahui, kedua pengantin yang berada di atas panggung hanya bisa terduduk di singgah sana tersebut Dari pagi hingga siang hari Kenapa menyiksa? Karena pastinya setiap orang membutuhkan yang namanya kebutuhan hidup Seperti makan, minum, ke kamar mandi, dan beribadah Dan dari yang saya amati, sepertinya belum ada dalam sejarah seorang pengantin duduk di pelaminan sambil makan siang Ataupun sambil main gadget Atau kegiatan-kegiatan lain yang biasanya dilakukan oleh kebanyakan orang Oke, mungkin sekian dulu pembahasan kita tentang video yang berjudul Anime Tonikaku Kawaii dan Pernikahan Dalam Islam Semoga video kali ini bisa bermanfaat untuk kalian Dan jangan lupa juga untuk like, subscribe, dan share video dari kami ke grup chatting komunitas kalian Agar channel ini bisa menjadi wadah berkumpulnya bagi para wibu-ibu barokah di seluruh dunia Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam hangat, Ekologi